Intro Dulu Yudi Utami, ex-Polwan Polda Sulteng, sempat viral karena dipecat usai mendolak bebaskan pelaku pemerkosaan. Kini dirinya kembali menjadi pembicaraan karena aktivitasnya di media sosial TikTok. Jebolan Bintara Polwan Angkatan 37 tahun 2008 itu aktif di media sosial. Baru-baru ini ia aktif live streaming di aplikasi TikTok untuk mendapatkan gift atau hadiah dari penonton lantaran ia membutuhkan uang untuk biaya operasi lututnya. Dalam sejumlah video, dia memperlihatkan kondisi lututnya yang patah dan tak bisa digerakkan. Dirinya mengaku dia niaya saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sopir di salah satu perusahaan properti setelah dipecat dari kepolisian. Dalam tayangan live-nya juga, Yudi mengaku jika dokter tidak mau mengoperasi lututnya yang patah karena menyebut penganiayaan tidak bisa ditanggung BPJS. Makanya dia berharap gift yang dapat dikonversi uang bisa ditabung untuk operasi lututnya kelak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!